ok bro di video kali ini saya tidak share modul magisk yang saya share hari ini adalah aplikasi buat baterai nah buat kalian yang masih penasaran baterai kalian itu masih bagus atau memang udah jelek sebenarnya aplikasi ini enggak hanya buat kalian yang mengutamakan baterai tapi kalian juga yang bermain game kayaknya lebih penting kalau misalkan punya aplikasi ini dan cek seberapa baik baterai yang ada di HP kalian yang pertama-tama kalian harus download aplikasinya nah nama aplikasinya itu adalah acu baterai atau aki baterai bisa langsung kalian download di playstore kalian bisa langsung buka aplikasinya dan kalian ikuti instruksinya dan disini hanya menggeser-geser ke kanan dan ini untuk kalibrasi untuk tampilan aki baterai ini enggak sulit buat settingnya jadi udah termasuk settingan yang paling simple kalau kalian masih bingung cara settingnya kalian bisa ikuti settingan sesuai yang ada di video pertama-tama kalian harus setting dulu persentase baterai maksimal di saat kalian ngecas jadi kalian jangan ngecas HP sampai ke 100% apalagi ini buat cewek nih biasanya kalau misalkan ngecas HP itu dicolok nah habis itu dicabutnya itu pagi mending kalau persentasenya bisa nambah ke 102% tetap aja mentok ke angka 100% Oke disini untuk tombol damage nya kalian di klik-klik aja dan disini adalah set design capacity nah disini kapasitas baterai di HP HP kalian itu berapa mAh jadi kalian harus sesuaikan mAh yang ada di aki baterai dengan baterai yang kalian pakai kalau misalkan kapasitas mAh yang ada di baterai kalian itu 4000 ya kalian set 4000 jadi jangan di set ke angka 10.000 dan selanjutnya kalian bisa pergi ke settingan selanjutnya disini ada ada disarging nah disini tombol damage nya kalian klik aja semuanya disini ada grand permission meminta akses pengguna dan kalian izinkan dan kalian bisa lanjutkan ngeklik settingan damage nya jadi kalian hilangkan semuanya kalau misalkan settingan di aki baterai ini udah selesai udah kalian checklist semua damage nya nanti bakalan muncul kesehatan baterai yang gua kasih tanda kurung nanti disitu bakalan muncul berapa kapasitas maksimal baterai kalian berapa yang hilang dan berapa sisanya kalau misalkan kalian baru download aplikasi ini dan baru ngecas satu kali pakai aplikasi ini otomatis baterai healnya belum muncul Oke sekarang gua coba ngecas satu kali pakai aplikasi ini biar kapasitas baterai nya muncul disini kapasitas charging nya lumayan gede ya dari charging karennya nyampe 2300 mantep kali ya bro ya padahal disini kapasitas baterai nya ada di angka 71% harusnya itu charger karennya dibawah 1500 nah buat kalian yang baterai nya cepat sekali boros apalagi kalian yang main game cuma main game pubg satu kali match atau dua kali match itu bisa langsung nge drop soalnya gua udah udah pernah ngalamin yang namanya main pubg itu baru dua kali atau tiga kali match itu dari angka baterai 100 sampai ke 15% itu cuma dua kali dan paling awet-awetnya juga itu cuma sampai tiga kali match saja Oke disini kita tunggu kita cas dulu sampai ke angka 95% kalau misalkan sudah sampai ke angka 95% dan kalian bisa langsung cabut charger nya dan kalian kalibrasi di bagian sebelah kanan atas kalian klik titik tiga oke bro disini gua udah coba ngecas sampai ke angka 90% jadi nggak nyampe ke 90% tapi baterai healnya udah muncul soalnya kalau misalkan gua cas sampai ke angka 95% kayaknya sedikit saat kelamaan ini dan kalian bisa langsung cek kesehatan baterai kalian di baterai heal bisa kalian lihat di video nanti disini baterai healnya cuma 81% estimasi kapasitasnya 3250 dan isi dari baterainya adalah 4000 mAh jadi kehilangan 20% dari kesehatan baterai dan sekarang kalian bisa tahu dan kalian bisa bisa melihat baterai yang kalian pakai itu masih bagus atau udah jelek dengan melihat kapasitas baterai yang tersedia yang sekarang kalian pakai disitu tinggal berapa persen lagi dan kalau misalkan kalian cek ke bagian bawah itu adalah diagram disaat kalian ngecas kalau misalkan kalian ngecasnya satu kali disitu diagramnya cuma satu kalau misalkan dua kali ya munculnya dua jadi kalian kalau misalkan memperbaiki kapasitas baterai yang lemah atau misalkan baterai kalian udah jelek kalian harus ngecas HP sebelum angka 20% jadi jangan sampai nunggu bat HP kalian itu bunyi tuh lalit nah jadi kesimpulannya kalian ngecas HP sebelum angka 20% dan kalian cabut sebelum angka 100% otomatis mAh yang ada di baterai kalian yang udah rusak atau nge drop bakalan balik lagi walaupun sedikit-sedikit jadi walaupun baterai kalian udah nge drop atau udah rusak ada baiknya kalian perbaiki dulu pakai aplikasi ini kalau misalkan aplikasi ini udah nggak bisa bantu baterai kalian balik lagi ke awal ya mungkin kalian harus ganti baterai yang baru intinya kalian bisa merawat baterai kalian biar nggak cepet nge drop apalagi buat kalian yang sering main game Oke sepertinya kalian sudah paham apa yang gue jelasin dari awal sampai ke akhir tentang fitur aplikasi aki baterai ini buat kalian yang mengutamakan baterai silahkan kalian download dan kalian setting sesuai yang ada di video Oke sampai disini dulu videonya semoga video ini bisa membantu kalian bisa menambah ilmu dan bisa menambah wawasan so sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati